Pemirsa Tribun, inilah kita lihat proses pembangunan Pelabuhan Kijing. Pelabuhan Kijing ini ditunjang dengan lahan seluas 200 hektare, dimana menurut Gubernur Kalimantan Barat, pelabuhan ini akan menunjang perekonomian Kalimantan Barat. Nah, bahkan menurutnya potensi pendapatan bisa mencapai 500 miliar per tahun apabila pelabuhan ini dioperasikan. Pendapatan itu bagi hasil ekspor, karena Kalimantan Barat merupakan penghasil kedua terbesar CPO atau minyak kelapa sawit. Dan yang komoditi yang lainnya. Pelabuhan ini ditargetkan beroperasi pertengahan tahun 2020. Pelabuhan ini juga akan ditunjang oleh kawasan ekonomi khusus yang sekarang masih dikaji untuk industri apa yang bisa diundas dat tapa条 pelo Indonesia. Siapa yang dikatakan Anda pernampuan tersebut. Jadi, iепetan volt daya dalam beliau seringnya terlebihans. Terima kasih. Baya! Baya